Seorang wanita hamil pemudik dari Kabupaten Muna ke Kendari tiba-tiba mengalami kontraksi. Wanita tersebut langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah kota Kendari untuk menjalani persalinan. Kantor Kesehatan Pelabuhan bersama Basarnas dan Kesya Bandaran Otoritas Pelabuhan Kendari mengevakuasi seorang ibu hamil yang kontraksi dan akan melahirkan di atas kapal cepat di Pelabuhan Nusantara, Kota Kendari, Senin Siang. Usia kehamilan wanita ini diketahui sudah menginjak lebih dari 8 bulan. Wanita hamil ini bersama keluarganya berencana melakukan perjalanan mudik lebaran dari Kabupaten Muna ke Kendari menggunakan kapal laut. Namun dalam perjalanan, korban kontraksi dan nyaris melahirkan di atas kapal. Kita baru saja melakukan evakuasi terhadap pasien ibu hamil. Umum hamil ini berasal dari rahaya, yaitu rumah sakit umum daerah sekitar 3 bulan. Mudah-mudahan di dalam proses perjalanannya di rumah sakit itu bukan sanggup ini mendapatkan pelayanan yang cepat dari pihak rumah sakit. Saat ini korban telah dirujuk ke rumah sakit umum daerah Kota Kendari untuk menjalani persalinan. Berdasarkan data kantor kesehatan Pelabuhan Kendari, selama masa mudik lebaran, sudah ada 32 orang pemudik kapal cepat yang mendapatkan perawatan di posku kesehatan dengan keluhan sesak napas, pusing, dan juga sakit kepala. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, Ayus melaporkan.